Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin menjelaskan apa itu pengertian negara di bahasa ini pengertian negara secara umum yaitu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang dikelola orang, seorang pemimpin yang diakui oleh bawahnya sebagai pemilik kedaulatan negara juga dalam suatu wilayah akan memiliki sistem atau penaturan yang diberlakukan kepada orang yang berada di bawah nawangannya menurut KPBI, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya kemudian pengertian negara dengan kata lain yaitu kelompok sosial yang menuduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lingkungan lembaga politik dan pemerintahan yang efektif mendapat beberapa informasi tentang negara 1. mendapat oleh para ahli Prof. Soekarno mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi masyarakat yang berada pada daerah atau wilayah tertentu dengan kekuasaan terhadap negara yang berlaku dalam kedaulatannya menurut Prof. Miriam Butiharjo mengatakan bahwa negara itu mempunyai arti sebagai bentuk organisasi dalam suatu wilayah dengan kekuasaan yang dapat menimbulkan sejahteraan untuk kehidupan bersama Pengertian negara menurut susunannya Pengertian negara sangat tergantung oleh indikator ataupun susunan yang berada di dalamnya Sebagai pendukung secara spesifik dalam berlangsungnya kehidupan bernegara Ada beberapa susunan yang mendukung pengertian negara yaitu 1. rakyat Rakyat sebagai sebutan terhadap orang yang berada di bawah naungan suatu wilayah yang memiliki kewenangan dalam berinteraksi Selain itu, rakyat adalah satu faktor pendukung tersusunnya sebuah negara menjadi trik fokus dalam bernegara sosial 2. wilayah Wilayah dengan sebutan lain terhadap suatu tempat yang ditempati oleh orang banyak dengan jangka waktu yang lama Kemudian menjadi salah satu unsur pendukung dalam bernegara dan terwujudnya kedaulatan negara Wilayah kedaulatan mencakup beberapa bagian yaitu darat, udara, dan air 3. pemerintah Pemerintah adalah sekumpulan orang yang membentuk atau mengelola sebuah organisasi baik dalam negara dan wilayah tertentu Dimana sifat pemerintah memberikan kewajiban terhadap rakyat untuk mengikuti sejarah aturan yang ditentukan Namun menjadi hak rakyat dalam memilih serta menentukan pemimpin mereka dalam kepemerintahan 4. kedaulatan Kata kedaulatan disini sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebagai patokan ataupun ajuan dikatakan adanya negara Apabila sudah diakui kedaulatan negaranya Ini adalah salah satu faktor penyusun terbentuknya suatu negara dengan pengakuan penuh terhadap negara 2. pengertian negara berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua Dimana pengertian negara memiliki artian yang lebih spesifik 1. unitaris atau negara kesatuan Negara kesatuan yaitu bentuk negara yang memiliki kekuasaan tingkat tertinggi terhadap pusat pemerintahan Akan tetapi, secara tidak baku, pengertian negara kesatuan sebagai negara tunggal yang didalamnya tidak terdapat negara lain Untuk negara kesatuan dibagi menjadi dua yaitu sentralisasi dan desentralisasi Desentralisasi yaitu peraturannya yang diatur oleh pemerintah pusat Kemudian desentralisasi yaitu peraturan yang diberikan kewenangan atau kebebasan terhadap daerahnya sendiri Akan tetapi, mengikuti dari aturan pemerintah pusat 2. negara serikat Federasi Berdasarkan bentuknya negara serikat adalah negara yang bentuk terdapat berbagai negara bagian Dengan kata lain, di dalam negara-negara tersebut terdapat bagian negara lain di dalamnya Hal tersebut merupakan hasil dari gabungan serta pemekaran wilayah pada daerah masing-masing Di dalam negara ini juga memiliki dua bagian pemerintahan yaitu federal dan pemerintahan negara lain Pemerintahan febral yaitu pemerintahan dengan bentuk negara yang biasanya mengatur serta mengelola wilayah dalam utusan setiap rakyatnya Ciri-ciri negara federasi yaitu kepala negara atau pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyatnya dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya Dengan kepala negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Setiap bagian negara di dalamnya memiliki kebijakan terhadap wilayahnya namun tidak memiliki kedaulatan negara Dengan hal itu, setiap negara memiliki kewenangan terhadap undang-undang sendiri Sebaliknya, pemerintah pusat memiliki kedaulatan terhadap negara bagian lainnya Terima kasih Itu yang dapat saya sampaikan